Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Surudu Channel Saat ini kita kedatangan tamu istimewa Dari negeri sana ya Nanti kita wawancara Kita perkenalkan dulu ya Silahkan buat kamu perkenalkan pada saat ini Halo sahabat Surudu Channel Seru Dua Channel Selamat pagi Selalu semangat pagi Perkenalkan Nama saya Ming Roj Saya guru di Indonesia Yang dulu buat kerja di Sabah, Malaysia Oke Ini pengalaman yang kita akan gali Sebagai pengalaman buat kita juga nih Artinya kita harus punya semangat Dimanapun kita berada Kita harus punya semangat Untuk masa depan kita Tentunya Indonesia khususnya ya Oke Gini Pak Kita mau bertanya ya Tolong ceritakan sejarahnya Atau historiknya nih Bisa sampai ke negeri sana Apakah Ucuk-ucuk langsung sampai sana Oh siap-siap Jadi Sekilas dulu saya ceritakan Pak Jadi Di sana itu yang Kita ajar itu adalah Anak-anak Indonesia juga Yang orang tuanya Berstatus sebagai Tenaga kerja Indonesia Oh PKI Sekarang istilahnya ada kesebutan Buru Migran Indonesia PNI Nah 2013 Saya Waktu itu ikut seleksi Seleksi Ada seleksi juga Ada seleksinya Jadi seluruh Indonesia itu daftar Di beberapa kampus terpilih Aku Ada informasinya di Google Untuk cari Nah internet jadi Nyari Penerimaan pendidik Untuk Anak-anak TKI Di Sabah Malaysia 2013 Waktu itu saya Ikut seleksi Terus Berangkat ke sana Bersama Teman-teman Karena Pemerintah kita sih Apa ya Sadar bahwa Pendidikan adalah hak Untuk semua orang Dimanapun Nah Setelah kemudian Ada program pengiriman Anak-anak Apa guru-guru Indonesia Untuk mengajar Di Malaysia Berarti gak sembahangan orang Bisa ke sana ya Kan ada seleksi Iya tentunya begitu Mungkin yang datang banyak 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 Mungkin ribuan gitu Cuma yang terpilih Anies 100 ya Yang angkatan saya Cuma 60 Oh 60 Padahal Itu dia kuotanya berapa Untuk sana Kuotanya kan Waktu itu beda-beda Oh begitu Berarti gak tentu ya Gak tentu Tergantung pada kebutuhan di sana Berarti Program pemerintah ini Sudah berjalan lama ya Sudah Sudah Sejak Kalau saya tidak salah Sejak 2009 Ya yang saya tahu kan Waktu itu Tahun Kapan gitu Terus 100 Kalau gak salah Terusnya Ada 90 Berapa Yang bapak ini Yang ke Saya yang Tahap 4 Tahap 4 Yang 60an gitu ya Berarti makin sini Makin sedikit Enggak juga Karena Tergantung Tergantung Ya kebutuhan yang di sana Kalau di sana Guru-guru yang sudah di sana Ada yang banyak pulang Karena kan sudah ada yang sudah pulang di sana Jadi ada yang sudah pulang Terus dikirim Supaya Jangan sampai anak-anak Tidak belajar Nah itu Itu contoh Serdo Channel ya Serdo Channel Contoh Pengalaman beliau ini Yang mengajar di sana Bagi kebantuan para TKI Kita yang punya anak Dapat Pelajar Nah Ini tentunya Punya pengalaman Banyak ini di sana Gimana nih pengalaman Apa aja yang didapat di sana Kalau Pengalaman mungkin Sama-sama lah Nah Paling Adanya pengalaman Ya Ada pengalaman Karena Yang paling susah Biasanya itu Anak-anak TKI Ini kan Ada yang sudah punya dokumen Ada juga yang tanpa dokumen Nah Yang tanpa dokumen ini kan Akhirnya kemudian Diurus Nah Yang urus itu Karena kita sebagai guru Yang turun Oh gitu ya Itu bantu ya Bantu Supaya dokumen-dokumen Anak-anak itu tercatat Legal ada di sana Kemudian Bisa Apa namanya Mendapatkan hak Yang kepelajar Nah saya mau tanyakan juga nih Kalau guru-guru di sana Menyesuaikan di sana Atau sama Kita bawa dari sini Sebenarnya kan Program di sana itu Program pemerintah Indonesia Jadi kurikulumnya juga Kurikulum Indonesia Anak-anaknya juga Anak-anak Indonesia Makanya gurunya dikirim Guru dari Indonesia Supaya Rasa Indonesia Oh rasa Indonesia ada ya Ini gak pas dari Indonesia Dulu Kalau cerita itu Pas pertama-pertama datang tuh Jadi Anak-anak di sana Ada yang nanya Manggilnya Cigu Oh Cigu ya Cigu Ini NKRI apa? Saya mikir NKRI apa? Ternyata NKRI Karena saking Lamanya mereka gak ngerti Baca gak ngerti ini Akhirnya kemudian Pas kita datang Baru Oh NKRI itu Itu gak Masa Bersenal ya Bersenal ya Oh gitu ya Nah Berarti kita pakai Kurikulum dan jelas Pakai kurikulum Kurikulum Indonesia Ya Semuanya juga Ada kah yang Dari Dari Penduduk sana Yang ikut Belajar Oh enggak Khusus 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 Oh seperti itu ya Nah terus Adaptasi Di sana Tentunya kan Bukan hanya Di sekolah aja Iya Bagaimana adaptasinya Pertama datang Saya karena Backgroundnya Memang orang kampung Pak Jadi Sampai di sana Masuk ke pedalaman Sawit yang Wah Kalau tempat saya tugas Dulu itu Sekitar 100 kilo Lebih kurang Dairanya Apa itu namanya Lagatu Lagatu ya Daira lagatu itu 100 kilo Itu kayak Semacam Ibu kota kecematannya Itu di Marasia Timur Marasia Timur Sabah Sabah Ya problemnya Kalau Saya tahu Sabah Kucing Sarawak Oh iya Oh berarti Di Sabah Berarti Kalau Dibandingkan dengan Indonesia Apa Kampungan sana Sama perkampungan Sini bagaimana Sama aja Kalau Dibilang perkampungan Tidak juga Karena di sana Sebenarnya mereka itu Di perkebunan sawit Oh perkebunan Kalau di sini Kayak di Lampung Di Bukubu Jadi Perusahaan-perusahaan sawit itu Bekerjanya Pekerjaan Orang-orang Indonesia Mereka dirumahkan Disiapkan rumah Di tempat-tempat itu Di sana sebutnya Ladang Di tempat-tempat itulah Anak-anak itu Ada Kayak begitu Jadi Tentunya juga Masyarakat itu Ada ya Dekat ya Berarti juga kan Berkomunikasi juga Nah itu Berkomunikasi Tapi seperti Dibilang tadi Karena orang kampung Sampai di sana Jadi kurang Kayak pulang kampung Oh gitu ya Karena Mayoritas banyak Dari Sadara-sadara kita Dari timbul Indonesia Dari Sulawesi Selatan Ada yang dari Nusa Tenggara Dari Flores Dari Lombok Tapi Berbawa juga Dengan masyarakat salam Masyarakat salam Misinya Selain untuk Mengajar anak-anak Kita dikirim itu juga Untuk Mengajak orang tua Bahwa Pendidikan anak ini penting Ya Alhamdulillah Ya Walaupun dikawal di sana Tetap Namanya pendidikan itu Mereka Berhak juga kan Berhak juga Untuk mendapatkannya Sebagai warga Indonesia Karena masih Warga Indonesia Nah terus Dalam hal Ini kan Keadaannya Corona ya Nah itu Bagaimana Di sana Wah Kalau Sekarang Kita Belajarnya Libur dulu Wollywood Liburkan dulu Karena gini Pemerintah Malaysia Itu Pas Ada Corona Sekarang ini Jadi Memang Di lockdown Di sekolah Itu diliburkan Tapi Pembelajaran Seperti sana Seperti sini Dari Ya Pembelajaran Dari Online Online Tapi Tidak ada Pendala Kok Pasti banyak Pak Tidak punya HP Mobil Ya Tidak punya HP Sehingga terbatas Terus Ya Tidak sama Ya Kendalannya Juga banyak Ya Seperti Indonesia Ini Suditnya Untuk Mengajarkan Walaupun Kondisinya Seperti itu Ya Bagikan Tantangannya Sekarang Ibaratnya Sekolah Pindah ke rumah Sekolah Pindah ke rumah Jadi Gurunya Dari jauh Mantau Orang tuanya Yang jadi Guru Asistik Guru Udah Ya Berarti Sama-sama Di sini Tidak punya orang tuanya Yang gerik-gerik Gitu kan Kesulitan Mengajarkan Karena memang Basicnya Bukan guru Gitu kan Bagi orang tua Nah Nah Kehadiran Bapak Di sini Kan Tentunya Dari sana Ke sini Nah Bisa sampai Di sini Seperti apa Apakan dipulangkan Atau Bagaimana Bukan Saya Pulang kemarin Karena Izin tinggal Belum Ini Apa namanya Belum Selesai diurus Di sana Jadi Harus keluar dulu Oh berarti Sudah habis Ya Jini Ya Selesai Ikan Berpanjang Lampar Berpanjang Lagi Pas Mau Masuk Lagi Tidak Tidak Dari Lockdown Berarti Terkala Lockdown Tidak Bisa Ke sana Kembali Terus Untuk Kedepannya Bagaimana Masih Bisa Ke sana Atau Bagaimana Nanti Terkandung Dari Pemerintah Malaysia Kalau Pemerintah Malaysia Kemudian Buka Ya Mungkin Rangkat Kemudian Yang di sana Apakah Kembali Ke Jakarta Semua Guru-gurunya Atau Masih ada di sana Masih ada di sana Masih ada di sana Tetap di sana Ya Masih di sana Tetap di sana Ya walaupun Tetap daring Ya Ya Banyak kali daring Dari Indonesia Ke Solo Wah Ya 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 Kalaupun Ya Kalau saya Sendiri Masih Masih Tetap Mantau Ya Lewat Online Bo Itu Kira-kira Berapa Yang diajarkan Di sana Kalau Datas Saya Banyak 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 Ada Teratusan Ya Dari Semua Tingkatan Satu Sampai Itu Atau Sampai Kalau Yang Sistekan Di sana Dulu Sudah Ada Humana Namanya Semacam NGO Begitu Sampai Yang Level Dari Kelas Di sana Namanya Darja Sd Kelas 1 Sd Kelas 6 Terus Kita Yang CLC Namanya Itu SMP 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 SMA Tidak Ada Sekolah Indut Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Tapi Itu Namun Nambungnya Juga Banyak Sedikit Masih Ada 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 Alternatif Kalau Mau tetap Lanjut SMA Setelah SMP Berarti Mereka Harus pulang Makanya Bersyukur Kalau Kita Di sini Ada Lepaga Pendidikan Di Sekitar Kita Ada Banyak Pilihan Kalau Mereka Di sana Ada SMP Ada SMP Sudah Belajar Sudah Senang Binar 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 Tanpa Guru Oh Alhamdulillah Betul Ya Jadi Sudah Terang Saudaranya Saudara Jauh Di sana Alhamdulillah Alhamdulillah Temu Satu Menjara Paket Indonesia Tapi Tetap TKI Kita Di sana Keluarjanya Tetap Hukum NKRP Hampir Mati Artinya Tidak Berbelot Ke mana Ke mana Ke Tetap Kita Masih Misalkan Pemajuannya Masih Kalian Malaysia Tapi Kita Berkaikan Untuk Kemaju Kemaju Sebenarnya Kalau dari Sisi Kemajuan Ya Masing-masing Ada Lebih ada Kurangnya Karena Bagaimanapun Dari Sisi Budaya Kita Tidak Jauh Beda Budaya Sama-sama Asia Sama-sama Melayu Tidak Terlalu Jauh Kemajuan Budaya Rasa NKRI Ini Terpenglekat Ya Itulah Salah Satu Kepuatan Kita Lepas Budaya Tetap Dibawa Kemajuan NKRI Terpenglekat Kemudian Kan Disana Tentunya Tinggal Dimash Atau Apa Nggak Kalau Yang Perusahaan Itu Ada Disiapkan Rumah Nah Untuk Kebutuhannya Apakah Tetap Di Pemerintah Supaya Pemerintah Terlalu Kalau Biaya Hidup Sudah Hal In Tuh Di Dalam Owner Sekaligus Semuanya Tinggal Kita Nyari Paling Bilih 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 Datang sana Salah satu Bojrannya Siapa tahu Ada teman-teman Sama Mel Ikut Kesana Boleh Ikut Kesana Ketahan Malangan Itu Salah satu Yang Aventing Disana Karena Setelah Sampai Disana Gak Kayak Kita Disini Bilang Ada Apa Jaga Ada Yang Pengen Pak Pak So Lewat Pak 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 Tuh 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 Tentang Ibu Tuh 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 Jadi kalau keluar, tidak bisa keluar, karena itu hanya sekali keluar, sekali masuk Berarti tidak merasakan baso ya? Oh, itulah kalau Indonesia itu luar biasa Ada yang restoran-restoran orang Indonesia datang ke sana masak Tapi memang rasa Indonesianya lebih berasa di sini Kalau di lidahnya gitu Tetap Indonesia ya Kulinernya luar biasa Ya tapi di sana mungkin, ya kayak di sini kan Nasi Kepuli, berat-at-at-at Tapi mirip-mirip ada ya Kayak nasi rumah Nasi rumah kita kan masih undung di sini Iya Karena sama kan Berarti ada kesama-sama juga ya Cuma tidak sebanyak di sini ya Terus raksakan di sana kan Berarti sudah sesampainya di sini Nih, apa nih lakat-lakat ke depan ini Kenapa mengajar di sini lagi? Atau siap-siap latimu ke sana? Siap-siap ke sana, karena kan saya belum habis kontrak Bingung ke sana nih Jadi saya masih harus masuk ke sana lagi Oh gitu ya Sambil menunggu ini selesai? Iya Soalnya kan kita nggak tahu di selesainya Di Malaysia juga Mungkin udah Lepas lockdown ya? Lepas lockdown ya? Di antar negara bagiannya Mereka udah 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 bisa Oke Dari sini Ya Udah bisa kayak misalnya Dari sini kita mau ke Bogor Udah bisa Udah siap-siap Udah siap Tapi pintu luarnya Masih turun Masih turun Lepas lockdown Bisa masuk ya 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 mungkin sama juga seperti di sini ya Masih turun Bisa masuk Nah Ini yang diisi dalam masa menu ini Apa nih? Isi Laman Lajar online Oh, belajar online Begitu ya Ya Mudah-mudahan Kesini juga Ada sedikit pengalaman juga Biar bisa Buka Youtube di sana Belajaran juga Makanya saya datang lihat-lihat sih Di studionya Serdo nih Oh gitu ya Malah tahun nanti di sana Ya bahkan kita bisa Kolek buat anak sini Asih Ya Jadi Bumar negara nih Bumar negara Mungkin nanti kalau misalnya sudah aktif Anak-anak di sini Mungkin bisa langsung Teleconference Atau belajar sharing Dengan anak-anak di sini Boleh Cerita-cerita beda gitu kan Ya Komunikasi Ya 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 Terimakasih banyak nih Ya Mudah-mudahan Bapak mau inspirasi Kita-kita nih Yang mudah-mudahan khususnya Yang mudah-mudahan ya Yang mau ke sana Tuh Ternyata tadi Yang ke sana Mungkin ada lagi Pemerintah Ya Tetap Penseleksian Ya Mudah-mudahan sempur-sempur Eh Gurung-gurung di Tansel khususnya Ya Bisa ikut ke sana juga Meneruskan Kejuangannya nih Wadah Tansel Ya Untuk pendidikan khususnya Di Tansel ini Biar maju Biar ada pengalaman Bisa berbagi Nah seperti itu Ya sahabat satu channel Mungkin Eh Apa Tamu khusus kita ini Kita sudah itu ya Wancaranya Ya nanti untuk yang Yang berikutnya Kita akan ngobrol-ngobrol Eh Di teras Ya Ngobrol biasa Nah kita lanjutkan nanti Di Parti yang kebagian kedua Ya Ngobrol-ngobrol saja Gitu ya Oke Pak terima kasih banyak ya Pak Mudah-mudahan sukses selalu di sana Sia Terima kasih Oke Ya terima kasih sahabat satu channel Dari Saya Dan Bapak Ya Ya Kita sudah ya Apa Wancara satu channel ini Mudah-mudahan Kita juga sama-sama sukses Semuanya sukses Dan pendidikan di Indonesia Lebih maju Ya Oke Sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih